Kalau kita lihat dalam konteks lebih besar, Anda yang hari ini memulai kegiatan pendidikan tinggi, serta seluruh mahasiswa yang diterima di berbagai perguan tinggi, baik negeri maupun swasta, adalah merupakan kelompok elit dalam struktur masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Dari 137,91 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional, Sakenas BPS, Februari 2020, hanya sekitar 14,2 juta atau hanya 10,3 persen yang berkesempatan menikmati pendidikan tinggi. Bagi adik-adik sekalian mahasiswa baru, saya juga ingin menitipkan pesan. Pertama, jangan sia-siakan kesempatan yang diperoleh untuk menikmati pendidikan tinggi. Kesempatan ini merupakan karunia Allah dan bentuk rasa syukur Anda atas kurnia tersebut adalah dengan belajar dan bekerja keras agar Anda dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, sebagai kelompok elit dalam struktur masyarakat Indonesia, Anda semua harus menjadi agen perubahan. Jadilah agen yang konsisten untuk terus menyuarakan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan toleransi. Masa depan negara ini seluruhnya berada di pundak kalian. Yang ketiga, tumbuh dan berkembanglah menjadi intelektual yang memahami ilmu pengetahuan, tapi juga menjunjung tinggi moralitas dan menghargai kehidupan sosial. Dunia tidak akan menjadi lebih baik hanya karena banyaknya orang cerdas, tapi dunia akan lebih baik karena moralitas dan kohesi sosial yang baik.